Nah, kemarin tuh kan ada pertandingan yang juga seru juga itu antara beberapa public figure begitu. Itu salah satunya murid Bang? Gak bisa dibilang murid lah kalau latihan cuman dibawa 8 kali Bang. Oh gitu? Iya lah. Kurang lah. Jadi bukan? Dia itu junior di PBMI dulu. Cuman ya mungkin dia sudah mulai jadi selebriti, ya kan? Dia lebih pilih endorsement dibanding latihan. Ya sudah hasilnya seperti bisa kita tebak. Sama-sama kita lihat ya. Kayak gitu ya hasilnya ya. Hasilnya. Spill nama gak? Kalau spill nama Bang Rudy aja. Spill lah. Saya gak enak. Kayaknya semua retau. Semua retau lah itu. Tapi yang tadi tuh, latihan cuman 8 kali. Berarti memang Bang Rudy tuh bener-bener banget ingin menekankan kedisiplinan dalam berlatih. Yes. Ya bener lah Bang. Kita yang udah latihan disiplin aja belum tentu menang Bang. Gimana kita gak latihan? Kita sudah berusaha aja belum tentu berhasil. Apalagi kita gak berusaha sama sekali. Itu udah hal yang paling simpel kan. Oke. Ya udah gitu lah. Jadi akhirnya ya udah deh. Lu latihan sendiri deh gue angkat tangan deh. Gitu. Tadinya mau seperti itu Bang. Tadinya mau seperti itu. Tapi berkali-kali istri saya sama fighter-fighter yang lain bilang ya udah kita ngalah lah. Udah gak apa-apa kita temenin aja sampai akhir. Takutnya pas udah akhir kita tinggalin kan dia mau tanding jadi gimana gitu kan. Berarti terakhir kali tanding yang sampai kalah itu masih di bawah, masih ditemenin? Masih saya temenin aja. Oh gitu. Saya takutnya nanti kita tinggalin pas hari H. Soalnya gak? Kalo hari H? Ya kan pasti jadi pikiran Bang. Fighter tuh udah harus fokus untuk tanding aja. Gak usah mikirin hal lain. Harusnya seperti itu. Jadi kita masih mikirin sebenernya. Jadi menurut Bang Rudy, salah satu alasan kemarin akhirnya fighter-nya yang Bang Rudy golden beta money dan akhirnya kalah di ronde pertama ya? Ronde pertama? Ronde pertama menit kesekian. Cuma beberapa kali serangan aja ya kan? Serangan sekali doang. Sekali malah ya. Sekali doang. Apakah itu karena salah satu faktornya itu? Kurang konsisten dalam latihan? Dalam latihan kan kita ada namanya conditioning terhadap badan kita Bang. Kita kuatin ya. Jadi diserang ya kan kuat, dipukul kuat. Bener, bener, bener. Ini kan gak latihan-latihan gimana Bang. Iya. Sampai saya sebagai yang suka nonton itu tuh kayak masa sih sekali tendangan bisa kalah? Minimal bangun dulu lah. Nah itu tuh tolong. Nah ini yang bisa Bang Rudy jelasin gini. Contoh kayak kemarin mungkin temen-temen nih menyaksikan banget nih pertandingan antara Randy Panglili dan KKJ gitu kan. Oh kok disebutin nama? Ini kan saya menyebutkan pertandingannya. Iya, iya, iya. Kita membahas soal bagaimana pertandingan yang seperti itu gitu. Sebagai anak awam gitu kan. Melihat, mengikuti latihannya Randy Panglila, kemudian mengikuti latihannya KKJ begitu kan. Ini nih, Mak. Jadi dalam pikiran saya tuh, Masa sih ditenang sekali langsung KO gitu. Padahal awal-awalnya kan KKJ kan sangat menyerang begitu kan. Jadi sempat berpikir, wah jangan-jangan settingan nih. Karena Randy Panglila kan mau ini, mau pensiun gitu. Nah, mumpung ada Bang Rudy nih, bisa dikasih penjelasan nggak? Itu banyak juga tuh yang ngomong, wah si KKJ sampai mau beli merci gitu kan. Settingan nih, udah dibayar merci gitu kan. Ya, tadi saya mikirnya gitu. Kan saya bilang ke Celos, Los ini settingan apa nggak sih? Kok ini anak nggak mau latihan-latihan gitu. Bener, bener, bener. Sama yang punya cara, Los ditanyain. Iya, kenapa Los? Saya capek juga soal ngejar-ngejar si Celos, ngejar si KJ. Ini kenapa sih nggak mau latihan-latihan gitu loh. Apa emang dia maunya kalah? Ya udah, kalau mau kalah nggak usah bawa golden cam lah. Ya kan? Yang udah berusaha aja bisa kalah, apalagi nggak berusaha gitu. Tapi nggak settingan kata Celos. Nggak settingan ya, jadi itu murni. Yang namanya nggak latihan tuh badannya pasti lembek. Istilahnya kalau itu kayak kaca lah. Begitu sekali serang, pecah. Nah seperti itu. Karena emang pas dilatihan juga dia agak kurang perform lah. Kurang perform. Karena ada yang bilang gini, yuk. Tendangannya pelan kok, bisa keo gitu kan. Ya, mungkin karena serentan itu badannya KKJ menurut saya. Jadi ya, Randy tuh baru-baru aja bangun dari knockdown. Itu sebenarnya nggak terlalu powerful banget. Karena dia juga lagi memulihkan diri dia kan. Cuman emang kalau nggak latihan ya gimana ya. Oke. Kaca gitu. Gelas kaca gitu. Gelas kaca gitu. Pecah gitu. Pecah gitu. Jadi konteksnya adalah, sahabat Kompas TV. Konteksnya adalah, yang kita obrolan ini adalah bagaimana kita tetap menjaga performa kita. Performa. Fokus dalam latihan. Sehingga walaupun kita memang sudah merasa, wah gue nih udah oke nih, tarungan gue udah bagus nih. Tapi proses latihan itu tuh penting ya. Penting banget bang. Sehingga menuju sebuah pertarungan ya. Penting. Karena apapun bisa terjadi di ring ya. Kita ngajar cewek aja harus berusaha kan bang. Masa iya nggak berusaha, gimana mau dapet. Berusaha aja belum tentu dapet bang. Bener, berusaha aja belum tentu dapet. Ya itu aja gampang ya mikirnya.